Nabi Isa alaihi salam Putra seorang wanita suci bernama Maryam Disebut urutan ke-24 dalam jajaran Nabi dan Rasul Sebelum Nabi Muhammad SAW Dialah Nabi yang lahir ke dunia dengan cara ajaib Lalu pergi dari dunia dengan cara yang ajaib pula Namanya Yahshua Dalam bahasa Ibrani Isa alaihi salam dikenal dengan nama Yahshua atau Yesus Yod, I-O-D Bacanya Iod, Iod seperti ada Y Tapi itu I-O-D, Yod hurufnya I Nah kata-kata huruf I ini, Yod ini Di kampungnya Nabi Isa alaihi salam Ibn Maryam Itu dia dipanggil depannya Jadi Iyashua Hamasyah itu adalah Isho Hamasyah Dalam bahasa Ibrani artinya Almasihu Itu dia Dalam bahasa kampungnya di Bethlehem Yang berbicara dalam bahasa Aramea Aramaik Siria Isho Isho Yeshuwa Hamasyah dalam bahasa Ibrani Di kampungnya Hamisa Isa alaihi salam Yesus dan Isa almasih Adalah sebutan untuk satu orang yang sama Jadi Isho Hamisa Yeshuwa Hamasyah Hamasyah Masiyah Masihu Bahasa Arabnya Almasihu Karena bahasa Aramea Bahasa Ibrani Bahasa Arab Itu satu ikat rumpun bahasa Semit Bahasa Semitik Diikat gitu Satu keluarga Sama Bacanya dari kanan ke kiri Ada huruf-huruf yang masih sama Sampai detik ini Ya Walaupun sudah tidak dipakai Ya Bahasa Aramea sudah mau punah Terserah lah Tapi namanya Isho Isho Hamisa Yang orang-orang Aramea ini berbicara Kepada orang-orang Siria Orang Siria Translate itu menjadi Isa almasihu Orang ke satu Nabi Isa alaihi salam Diutus untuk membawa risalah Bagi Bani Israel Di antara isi risalah tersebut Adalah kabar kedatangan Nabi Setelah dirinya Nabi tersebut bernama Ahmad Atau Muhammad Al-Fatihah 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 Kabar kehadiran Nabi setelah Isa alaihi salam itu Termaktub dalam Bible Atau Alkitab Ketik aja Yohannes fasal 16 E13 Nanti webnya pilihnya Safda paralel Tetapi apabila Ia datang Ia Ia Yesus yang ngomong itu Ia datang Bisa siapa aja kan yang datang No 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 Ia datang Tetapi apabila dia datang Ini tandanya Di kalangan umat Nasrani Ada yang menganggap Bahwa yang akan datang itu Adalah roh kudus Namun Ustadz Kainama Memiliki pendapat Yang menguatkan Bahwa yang dimaksud Adalah kedatangan Seorang manusia Nah di dalam bahasa aslinya Ini banyak orang Kristen Dan Katolik Salah satunya Ada seorang ibu Yang sangat saya hormati Dia bilang salah Pemahamannya Kainama Ini tentang roh kudus Yang akan datang itu roh kudus Tidak Bible bilang itu Tetapi apabila dia datang Yaitu roh kebenaran Betul ya Bukan roh kudus Dibilang disitu Roh kebenaran Untuk memastikan kebenaran Makna dari roh kebenaran itu Mari kita kembalikan Kepada bahasa aslinya Roh kebenaran itu Dalam bahasa Yunani Yang bahasa aslinya Bible itu Bahasa aslinya Kitab Yohanes itu Itu disebut P-N-E-U-M-A Penuma Kalau roh kudus Penuma Hagiyon Kalau ini penuma Saja Artinya apa Roh kebenaran Artinya roh Yang bisa dilihat Tiga dimensional Ia Ia Tidak disebut Ketika Tapi nanti roh itu datang Roh itu turun Kalau roh selalu disebutnya turun Tapi disebutnya Itu ia datang Ia itu bukan roh Tiga dimensional Artinya roh yang ada di dalam Kemasan daging Ini pemahaman teologis banget Teologis mendasar banget Bahwa penuma Dan penuma Hagiyon itu berbeda Roh kudus dan roh kebenaran berbeda Ia akan datang Nah saya kutip ini Dalam bahasa Aramea Lebih jelasnya Mari kita dengar Bunyi ayat tersebut Dalam bahasa aslinya Yaitu bahasa Ibrani Dalam bahasa Arameanya Kata-katanya gini Altid kalon Hefam menakhma Menakhma Menakh Speak good words Effort words Motivation words Menakhma Altid kalon Hefam menakhma Etamak Ahmad Muhammadin Bi khotahasta Bi Allah Ayat ini Ustadz Ahmad Kainama Mengajak kita kembali Untuk membuka Alkitab Kali ini Dalam bahasa Ibrani Buka aja Google Ketik Nah sekarang pakai Ibrani yuk Ketiknya Isa'iyah Ustadz Spasi 42 In Hebrew Lalu klik Webnya namanya Mekon Mamre Mamre ini nama kota Ustadz Di Hebron Deket sama Makam Bapak Abraham Atau Nabi Ibrahim A.S. Mamre Ini di Hebron Ada angka 1 Sebelah kanannya Bahasa Inggris Sebelah kirinya Kayak urek-urek Ustadz ya Huruf Hebrew itu ya Oke ya Udah ya Hen Afdian Mak Dalam bahasa Hebrewnya itu ya Lalu sebelah kanan Behold my servant Koma Oke Udah Kita lewatin yang itu Karena itu Sampai sekarang Orang gak seneng Saya bacain yang ayat 1 itu Ke bawah Ustadz Yang angka 19 cari Angka 19 Digedein huruf Hebrewnya Huruf Ibraninya Nah cari Kelompok Gambar Ya Bacanya dari kanan ke kiri ya Ustadz Kayak arat Cari kelompok gambar Yang seperti ada huruf C tebalik Di tengahnya ada titik Lalu di sebelah kirinya Di sebelah kirinya Seperti kursi Tapi ada jok sandarannya Lalu di sebelah kirinya lagi Ada wet tebalik Di sebelah kirinya lagi Ada seperti tongkat Kayak arit Gitu Di sebelah kirinya lagi Seperti roti tawar Kotak gitu Roti tawar Betul Nah itu bacaannya adalah Muselimun Mem Shin Lamed Mem Muselimun Itu di dalam bahasa inggrisnya Sebelah kanan Yang ditransit sebagai Lord Servant Hamba Allah Sosok nama Muhammad Juga dengan jelas disebutkan Dalam Alkitab Ia yang akan datang Sebagai nabi dan utusan Allah Setelah Isa bin Maryam Ketik Song of songs Song S-O-N-G Spasi of Spasi song Spasi lima Tanda bagi Enam belas Lima Tanda bagi enam belas In Hebrew Udah Nanti bukanya yang Bible Hub Nanti keluar kotak-kotak Ada tulisan biru Paling atas Bacanya Hiko Ada cara membacanya itu Jadi jangan takut Aku tidak bisa baca Hebrew Gak apa-apa Hiko Betul Memetakim Kotak kedua Vekuloh Atau Wekulow Tulisannya disitu Jadi Hiko Memetakim Vekuloh Kotak keempatnya apa Ustadz Maham Lihat artinya Bahasa inggrisnya Ustadz Lovely Baik Ustadz yang huruf Mahamadim itu huruf Hebrewnya tekan yang lama Jadi biru Copy Salin Keluar dari situ ke Google Translator Nanti ada dua kotak Ya kan Yang sebelah kiri Bikin Ibrani atau Hebrew Sebelah kanan Inggris Sebelah kanannya Ditranslate Kepada bahasa Inggris Siapa Iya yang Yesus sebutkan Dipastetkan aja Apa bahasa Inggrisnya Muhamadim Pakai U kan Oke Allah kabir Babel bilang Muhamadim Bukan Lovely Bagaimana bila ada yang berpendapat Bahwa Muhamadim itu bukan Muhammad Tetapi arti lain Yang dalam bahasa Inggris disebut Lovely Sekarang Ustadz mohon maaf Supaya fair Supaya saya dibilang Gak ada-ada Inggrisnya dipindahin ke kiri Ibraninya dipindahin ke kanan Supaya fair Sekarang bahasa Inggrisnya sebelah kiri Bahasa Ibraninya sebelah kanan Tulisnya L besar O-V-I-L-Y Lovely yang tadi Ustadz baca Apakah sama Keluar hurufnya seperti itu Kan gampang aja Beda Seperti kotak Tidak sempurna gitu Ya kan Kayak kursi gitu ya Lalu seperti gini Jok gitu Lalu ada koma Lalu ada seperti jok lagi Itu bacanya Habaib Lovely dalam bahasa Ibrani disebut Habaib Bukan Muhammadim Bukan itu saja Dalam Bible Ternyata juga disebutkan Bahwa Nabi setelah Isa itu Akan menerima perintah untuk membaca Atau ikro Padahal Nabi tersebut Tidak bisa membaca Ketik aja Dari home lagi Ketik Yesaya Biasa Spasi 29 Pasal 29 Ayat 12 Yesaya pasal 29 Ayat 12 Nanti sabda lagi Kliknya sabda Apa katanya Dan apabila kitab itu diberikan Dan apabila kitab itu diberikan Kepada seorang yang tidak dapat membaca Dengan mengatakan Baiklah Baca ini Maka ia akan menjawab Aku tidak dapat membaca Di dalam bahasa aslinya Lekhira Lekhira jadilah ikro Karena perintah Ikro Ayat pertama ikro itu punya siapa Nuzulul quran Ikro Ikro Nuzulul quran Yang diberikan kepada Muhammadin Yang kata Yesus Ia akan datang Itu telah ditulis Dalam bahasa Nabi Isa alaihi salam Sebagaimana para nabi Sebelum dan sesudahnya Adalah pembawa risalah tawhid Ia menyerukan kepada umatnya Untuk beribadah kepada Tuhan yang Esa Pesan ini pula yang tercantum Dalam Alkitab Pesannya Yesus itu adalah Pesannya Isa alaihi salam Ibn Maryam Yesus wa hamas ya Isho hamisa itu adalah Markus fasal 12 Ayat 29 Itu mata rantai yang dia pesan Sama Hawariin dan para pengikutnya ya Yang akan datang nanti Ia akan datang Dan dia akan mendapat kitab Sementara dia tidak bisa membaca Namanya Muhammadin Dia itu memegang pesan yang sama Kalau di luar ini Jangan percaya Ini nabi palsu Supaya tahu orang-orang Yesus kasih pesan Yang mana yang palsu Yang mana tidak Apa itu? Tuhan itu Allah Kita Tuhan itu Tidak tiga Bahasa aslinya emang begini Jadi gue mesti gimana lagi Bayomer Bayomer Yesus Maka berkatalah Maka menjawablah Yesus Bayomer Yesus Tapi kalau cari bahasa ibadah Ehat itu Ehat itu itu mendapat perintah untuk membaca padahal ia tidak bisa membaca Rasul itu juga membawa ajaran yang sama dengan Nabi Isa yaitu ajaran Tauhid kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir itu digambarkan sebagai mata rantai karena Rasulullah SAW itu memang adalah bagian dari mata rantai Rasulullah SAW adalah manusia khusus yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai mata rantai penutup yang disebut dalam iman Islam sebagai khataman Nabiin mata rantai terakhir itu menyambung dengan mata rantai awal Nah kalau ini habis Ustaz berarti rantai itu panjang habisnya nutupnya di sini nah Rasulullah tidak seperti itu Rasulullah adalah khataman Nabiin yang begitu dia habis tapi dia kunci kepalanya berinding saya ngerti ya jadi itu yang saya dapat dari teologi jadi mata rantai yang panjang itu terus-terus-terus mereka saling menubuatkan atau memberikan profesis setiap Nabi memprofesikan nabi berikutnya sehingga membentuk mata rantai-mata rantai yang menyambung membentuk sebuah lingkaran nabi-nabi-nabi itu saya gambarkan sebagai mata rantai dia sambung terus dia tidak boleh putus karena dia mata rantai dan mata rantai itu harus nyambung yang membuat nyambung apa pesan dari Creator kepada mediator ini untuk disampaikan kepada creation Creator mediator creation umat pencipta orang di tengah ini Rasul Nabi utusan spread the news from the Creator to all creation gitu ya Nah itu nggak boleh putuskan kalau putus berarti dia di luar penyampaian pesan yang satu nah jadi saya gambarkan mata rantai dia nyambung terus nah Yesus ini Yesus ini adalah mata rantai satu ya dong mata rantai nah dogma kekristenan pemahaman Kristiani iman keagamaan maaf ya iman keagamaan mencopot Yesus yang mata rantai dari semua yang urut itu keluar ngerti ya dia jadi Tuhan ini pemahaman yang formal eh edukati formal edukati Ustaz jadi ini bukan bukan tafsiran saya bukan pemikiran saya enggak ini formal edukasi teologis ini pembelajaran formal ini bukan garang ya sebagai seorang mantan pendeta dengan nama asli Kristobor Kainama ia akrab dengan Alkitab dalam berbagai bahasa mulai dari terjemah bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Yunani hingga dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani ayat demi ayat ia selami hingga akhirnya bertemu dengan sebuah ayat yang sangat menghentak dirinya yang paling memukul saya itu adalah Yohannes fasal 5 ya 30 itu yang paling memukul saya bahwa saya harus mengikuti anjuran beliau Yesus beliau Issa alaih salam Nabi Allah ini untuk patuh dan mengikuti Nabi setelah dia setelah saya baca ini Yohannes fasal 5 ya 30 itu saya saya tadinya saya masih Oh dia memberitakan bahwa akan ada Nabi gitu tapi saya tidak buf gitu untuk untuk kesitu gitu ya untuk ikuti enggak aku tetap sama dia aja gitu tapi setelah baca ini apa katanya setelah nah udah aku tidak dapat berbuat apa-apa berarti kalaupun aku ikutin dia tidak ada cara lain aku harus ikut yang dia bilang tadi ia yang akan datang dia akan mengajarkan kamu akan mengembalikan kamu kepada seluruh kebenaran yang aku ikuti sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini bahkan dia bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa aku tidak dapat berbuat apa-apa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia yang memutus aku dia utusan mentok saya Yesus yang aku agungkan bahkan aku diampuni dosaku ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa bukan saya yang bilang beliau dan aku masih cinta sama beliau dan semua orang muslim di seluruh jagad raya ini memuliakan Isa kok cinta sama dia sampai dibilang Isa Ibnu Maryam Isa Rasulullah Isa Nabi Allah Isa alaihi salam Isa al-masihuh dimuliakan habis-habisan karena dia fair karena dia fair dia bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri terus kamu apa dari aku ikutilah dia yang akan datang selaku yang akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran namanya Muhammadin dia dapat kitab dan dia tidak dapat membaca dan kuncinya dia akan membawa kamu kepada kulhu Allah saya tidak menyerang saya tidak menghina tidak Insulting tidak underestimate tidak aku sayang dan aku muliakan aku tidak menyalah-nyalahkan bebel kok nggak pernah justru aku bilang bebel benar ada mungkin yang sudah dirubah menurut pengakuan dari Bapak Bapak gereja yang dihormati yaitu Paus Benedictus ke-16 pun dia keluarkan statement tentang ayat-ayat yang adalah imbuhan silahkan dicari sendiri Paus Benedictus 16 mengeluarkan statement traktat dogma tentang ada ayat-ayat banyak suah bukan orang islam yang tulis bukan saya yang mu'alaf bukan yang bilang ada ayat-ayat sisipan ayat-ayat palsu ayat-ayat yang dibuang itu justru Paus Benedictus 16 gitu ya kesadaran itu ia peroleh justru saat ia belajar Alkitab langsung di tanah kelahiran Nabi Isa AS kegoncangannya oleh ayat-ayat Alkitab itu pun sempat ia klarifikasi ke para Robi Yahudi disana apa hasilnya? Rabi Yahudi klarifikasi saya kepada mereka justru membuat saya makin sedih justru saya bukannya mendapat kekuatan untuk jadi Islam atau saya mendapat kekuatan untuk tetap Kristen justru saya makin kacau karena orang Yahudi nggak ada yang respect sama Jesus jangankan untuk jadi Tuhan untuk jadi Nabi untuk jadi anak manusia saja tidak dianggap Ustadz maaf boleh diketik jitir g-i-t-t-i-n spasi 57a ini yang saya 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 mohon ini agar ini jangan dibuka tapi kenapa dibuang keluar ini pandangan Yahudi tentang Yesus ah tuh ah ah tuh tuh itu itu tuh saya dapet jawabannya itu bagaimana tentang Yesus apa Ustadz bacain lagi jadi jangan saya yang baca nanti saya dikira bohong orang Islam bilang begitu tidak orang Islam memuliakan Yesus terus kenapa orang Kristen dan Katolik benci sama orang Islam? janganlah ya toleran nggak orang Islam? toleran karena kita memuliakan 25 kali nama Yesus dalam Al-Quranul Karim bahkan kita berikan surat khusus kepada maminya opanya kita Al-Quran ada ini yang membuat saya pikir bagaimana kalau aku tanya tentang Islam apakah percaya? Rabai do you believe Rabai? that Al-Quran the holy scripture of muslimin is the real holy it's the word of God be careful for your mouth hati-hati ngomong begitulah reaksi beberapa Robi Yahudi yang ditemuinya saat ia bertanya tentang Al-Quran mereka mengakui bahwa Al-Quran itu firman Allah lalu bagaimana pendapat mereka tentang kerasulan Muhammad SAW gak boleh ngomong sembarangan saya nyeletuk lagi kalau gitu apakah benar Muhammad itu dalam Nabi it's the holy name of our cousin saya kalau cerita ini bawa ini pengen angsa mereka kelas kepala padanya ketang saya gak pernah benci Yahudi saya gak pernah benci kelakuan Zion itu yang perlu dibenci Zion, Zionis, Zion itu beda kelompok sama Yahudi beda ada bagian besar dari Yahudi yang ikut Zion tapi ada Yahudi yang mengerti asasnya dia bersikeras pegang kami mengikuti Torah padahal kalau dia benar-benar ikut Torah dia harusnya jadi Islam ada, ada Yahudi yang ikut ketika saya konfirmasi ini saya mendapatkan pemaparan yang justru menguatkan saya untuk mengikuti kata-kata Yesus yang tadi Ustaz bilang pertanyaannya saya konfirmasi kata-kata Yesus tapi saya tidak dapat yang saya dapat justru confirm kekuatan saya di encourage untuk membenarkan kata-kata Yesus untuk menjadi pengikut Rasulullah karena ketika saya mengikuti dan mencinta Rasulullah saya sedang memuji Nabi-Nabi yang lain dua kali demikianlah mata rantai kenabian yang menghubungkan Isa AS dengan Muhammad SAW mata rantai itu juga menghubungkan mereka dengan para Nabi dan Rasul yang sama-sama diutus Allah untuk membawa satu ajaran yaitu ajaran Tauhid bila seorang Kristopper Kainama yang non-Muslim mendapatkan hidayah dengan mendalami sosok Nabi Isa AS bagaimana dengan seorang Muslim yang mendalami biografi Isa Putra Maryam ini tentang kedatangan dan kepergiannya yang ajaib tentang pembelokan fakta yang hingga kini dipercayai oleh banyak orang juga tentang kedatangannya kembali di dunia untuk menaklukkan Dajjal sebuah peristawa besar yang menjadi tonggak penting kehidupan di akhir zaman terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!